Pertanyaannya apakah itu ada? Ada, saat ini ada susu yang berbentuk demikian. Bentuk susu yang paling diminati karena halal tanpa ada pasangan itu yang bagaimana Mas Haji? Jadi, mindset orang itu kebanyakan berpikir susu itu berupa emas yang dimasukkan di alis, di sekitar mata, di hidung, di mulut, di pipis supaya ada aura di tempat-tempat tersebut. Kelihatan lebih wah gitu. Bisa kelihatan lebih cantik, bisa kelihatan lebih bagus, kelihatan wow atau keren begitu. Tetapi saat ini banyak bentuk susu yang berbeda. Bukan berbentuk seperti jarum emas yang dimasukkan, tidak begitu. Tetapi ada yang berupa kapsul, ada yang berupa aki, dan ada yang hanya berupa doa alias tanpa bentuk. Dan jenis-jenis susu seperti ini itu menggunakan amalan-amalan atau doa secara islami. Jadi, ini susu putih yang halal tanpa ada pantangan. Ya kalau kapsul itu diminum, kalau aki itu dibuat mata aki, mata kalung, mata cincin, boleh. Dan intinya benda-benda itu adalah energi susu dan pengaplikasiannya, energinya supaya menyatu dengan kita menggunakan amalan-amalan atau doa secara islami. Jadi, ini halal dan tanpa pantangan. Nah, pertanyaannya apakah itu ada? Ada. Saat ini ada susu yang berbentuk demikian. Ingat ya, saat ini yang berbentuk aki, berbentuk kapsul, bahkan berbentuk cairan itu ada. Dan banyak diminati. Karena banyak yang berpikir kalau susu berbentuk jarum emas, dimasukkan di alis, di sekitar mata, di hidung, di bibir, di mulut. Itu banyak yang takut. Karena macetnya nanti dimasukkan itu kayak disuntik jarum begitu. Jadi, banyak klien-klien, saya khususnya menggunakan susu yang seperti hanya saya sebutkan tadi. Dan itu secara islami, ini halal dan tidak ada pantangan apapun. Oke, begitu. Dan bagi Anda yang ingin konsultasi berkaitan dengan susu, ingin mendapatkan solusi yang terbaik tentang dunia susu, silakan ikuti terus video-video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.